Jadi disini ada pertanyaan Habib, saya mau menikah dengan seseorang wanita dengan alasan dan tujuan. Yang pertama ada beberapa alasan dan tujuan disini yaitu karena si wanita tersebut adalah penghafal Al-Quran. Yang kedua ingin membuat pondok dengan si wanita tersebut, dengan si calon tersebut. Yang ketiga tidak pernah keluar rumah, dan yang keempat pakai hijab dan nikob, intinya menutup aurat seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah dia santri dan ingin orang tua saya mendapat pertolongan dari hafalannya, seperti itu. Namun yang jadi kendala disini Habib, ada beberapa hal yaitu ketidaksetujuan orang tua dengan beberapa alasan juga Habib. Disini ada alasan yang pertama yaitu adalah orang tua saya meluduh orang tua si calon barusan, itu adalah tukang santet. Dan orang tua saya memfonis di daerahnya, dia tergolong orang yang kurang baik dan jika saya berkeluarga dengan dia, orang tua saya menganggap akan berantakan dan hancur. Seperti itu Habib. Dan alasan yang ketiga orang tuanya melarang adalah karena memandang hina pekerjaan orang tua dia yang bekerja di pasar. Dan untuk alasan yang keempat, menuduh dan menganggap si wanitanya bukan orang baik dan menuduh keluarganya bukan orang baik. Dan alasan yang terakhir ialah takut dengan omongan orang lain dan takut hinaan dan celaan dari orang lain, seperti itu Habib. Pertanyaannya, wah lumayan banyak nih ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah saya boleh menikah dengan wanita itu tanpa restu orang tua yang tidak restunya sebab hal-hal tersebut? Dan bagaimana solusinya menurut Antum ya Habib? Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pemirsa TV Al-Wafaq Tarim. Alhamdulillah, pertama kami ucapkan terima kasih kepada sahibul baik Al-Habib Ali, Zainal Abidin bin Faisal Al-Hamid, pengasuh Pondok Pesenten Al-Hamidiyah, yang malam ini telah menyiapkan masjidnya yang begitu indah untuk acara tanya-jawab yang insyaAllah, Allah jadikan acara yang barokah insyaAllah. Dan beliau juga pemberi materi di TV kita. Mudah-mudahan Allah memberkati beliau dan pondoknya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini yang diadakan langsung dari kota Banyuwangi, ujung Jawa Timur. Mudah-mudahan jadi pertemuan yang barokah insyaAllah. Namun sebelum itu seperti yang Habib Hasan barusan katakan bahwa Habib Ali adalah pengisi dari program di Al-Fatih Vitarim, yaitu program Madrasah Nabawiyah pada tayang setiap Sabtu dan Minggu jam 7 malam, yaitu membahas tentang Kitab Risalatul Jamiah. Nah, Ikhwani wa Ikhwati juga bisa pantengin terus program-program yang lainnya. Tentunya juga salah satunya ada pengisinya, ada beliau juga. Dan masih banyak pengisi pemateri-pemateri yang lainnya. Jadi, selalu pantengin terus program kita di channel kesayangan kita ini. Dan langsung ke pertanyaan berikutnya. Jadi, di sini ada pertanyaan, Habib. Saya mau menikah dengan seseorang wanita. Dengan alasan dan tujuan. Yang pertama, ada beberapa alasan dan tujuan di sini, yaitu karena si wanita tersebut adalah penghafal Al-Quran. Yang kedua, ingin membuat pondok dengan si wanita tersebut, dengan si calon tersebut. Yang ketiga, tidak pernah keluar rumah. Dan yang keempat, pakai hijab dan nikob. Intinya menurut Aurod, seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah dia santri dan ingin orang tua saya mendapat pertolongan dari hafalannya, seperti itu. Namun, yang jadi kendala di sini, Habib. Ada beberapa hal, yaitu ketidaksetujuan orang tua dengan beberapa alasan juga, Habib. Di sini ada alasan yang pertama, yaitu adalah orang tua saya meluduh orang tua si calon barusan. Itu adalah tukang santet. Dan orang tua saya memfonis di daerahnya, dia tergolong orang yang kurang baik. Dan jika saya berkeluarga dengan dia, orang tua saya menganggap akan berantakan dan hancur. Seperti itu, Habib. Dan alasan yang ketiga, orang tuanya melarang adalah karena memandang hina pekerjaan orang tua dia yang bekerja di pasar. Dan untuk alasan yang keempat, menuduh dan menganggap si wanitanya bukan orang baik dan menuduh keluarganya bukan orang baik. Dan alasan yang terakhir, ialah takut dengan omongan orang lain dan takut hinaan dan celaan dari orang lain. Seperti itu, Habib. Pertanyaannya, wah lumayan banyak nih ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah saya boleh menikah dengan wanita itu tanpa restu orang tua yang tidak restunya? Sebab hal-hal tersebut. Dan bagaimana solusinya menurut Antum ya, Habib. Silahkan saya serahkan kepada Habib Ali, Zainal Abidin untuk menjawab pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sulit, lari kepada saya ini ya. Ada permasalahan bahwa si calon laki-laki ini mengetahui betul bahwa wanitanya adalah golongan dari perempuan yang zatuddin. Yang agamanya baik. Dia penghapal Al-Quran, dia memakai nikob, dia ahlaknya bagus. Tetapi di sisi lain, orang tua si laki-laki ini melihat bahwa wanita itu kurang baik. Dan orang tuanya mungkin, menurut pendapat orang tuanya adalah tukang santai, berjualan di pasar, dan lain sebagainya. Seperti ini, jadi Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita semuanya bahwa yang namanya tungkahul mar'ah, yang pertama yang ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah zatuddin. Agamanya, itu nomor satu. Sedangkan apabila kita mempunyai seorang anak wanita, mencari calon pria, maka tidak cukup dengan agama saja, tetapi dengan dua kriteria. Yang diminta bagi seorang laki-laki itu bukan hanya agama, tetapi juga akhlak, karena yang akan mendidik anak perempuan kita. Ini yang terjadi, mungkin terjadi menurut saya tidak tahu kepastian khobar, hanya mendengar dari orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa orang tuanya adalah tukang santai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita mengamalkan hadis dari Rasul SAW, hati-hati dengan prasangka, karena prasangka itu adalah paling dustanya perkataan. Ya, dosa. Maka harus tabayun dan tahu betul bagaimana keadaan keluarga si wanita ini. Sehingga tidak ada keraguan sama sekali, bahwa memang benar kabar itu seperti yang dia ketahui. Karena seorang laki-laki ini, apabila dia itu perlu diketahui bahwa menikahnya seorang laki-laki itu akan hidup dengan keluarga yang baru, dan dia tidak boleh meninggalkan keluarga lamanya. Karena kehormaan keluarga tetap harus dijaga. Bagaimanapun, ini adalah orang tuanya. Dan orang tua adalah pintu kita untuk mencapai surganya Allah SWT. Kalau kita, kata Rasulullah, jangan sampai kalian meninggalkan pintu untuk mencari jalan yang lainnya. Ini pintu kita untuk masuk ke dalam surganya Allah SWT. Karena keriduan Allah ada pada keriduan orang tua kita. Sehingga, kalau bisa mencari solusi ketika orang tua kini tidak hidup, kita perlu tabayun, jangan langsung ditinggal begitu saja. Tapi cari kebenaran kabar yang dikabarkan, sehingga apabila itu memang salah, kita perlu meyakinkan orang tua kita. Tetapi apabila memang itu benar seperti apa yang dikatakan oleh orang tua kita dengan kabar yang pasti, maka lebih baik kita mempertahankan keluarga kita, karena ini adalah keluarga asli kita yang kita tahu benar, yang ini sedangkan perempuan dan keluarganya ini masih belum menjadi keluarga kita. Kita pertahankan keluarga ini lebih baik, supaya kita utuh dan mencari wanita yang ketika masuk dalam keluarga kita, keluarga kita akan harmonis karena diridui dengan orang tua kita. Karena mereka, perempuan ini akan hidup bukan hanya dengan kita, tapi dengan orang tua kita. Ya, jadi langkah indahnya ketika orang tua kita ini meridui, jadi ada keharumanisan dalam keluarga kita, dingin. Tetapi jangan sampai kita menikah dengan seorang wanita, lalu orang tua kita tidak ridho, sehingga dalam kehidupan kita selanjutnya ini, tidak ada keharumanisan dalam keluarga kita, terutama hubungan kita dengan orang tua kita. Jadi saran saya, lebih baik si pria ini mencari kebenaran kabar yang dikabarkan oleh orang tuanya. Apabila pendapat orang tuanya ini salah, maka bagaimana cara dia meyakinkan orang tuanya bahwa apa yang dikatakan itu salah. Tetapi apabila benar, lebih baik kita mempertahankan keluarga lama kita, karena kita itu menikah untuk mencari keharmonisan dalam keluarga. Mungkin itu dari saya. Nama Habib, berarti intinya bertambah yang terlebih dahulu ya, untuk Ikhwan, Ikhwati, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman semua, bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaan antum di nomor 081-2424-24334. Nah, langsung kita ke pertanyaan berikutnya, namun mungkin dari Habib ada tambahan-tambahan lagi ya, Masya Allah, dua poin yang sudah terjawab ya. Satu, tabayyun ya. Untuk, saya kira kalau tukang sangkat itu, nggak mungkin anaknya sampai hafal Qur'an. Jangan gampang-gampang kita percaya gitu. Logikanya kalau orang tuanya tukang sangkat, nggak mungkin anaknya dihafal Qur'an. Karena itu, orang tua lepas daripada Anda setuju atau tidak setuju dengan pernikahan anak Anda, tapi suudan dan mendengarkan orang tanpa ada tabayyun ini yang perlu dikalifikasi dulu. Setelah itu, Anda bebas orang tua, bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui si anak. Kalau orang tua itu cinta kepada anak, tidaknya orang tua jangan egois gitu. Anda kadang-kadang perlu mengalah untuk kebahagiaan si anak. Kita lihat dari pertanyaan si laki-laki ini, kelihatannya dia sudah cinta sama perempuan itu, sambil dipuji habis-habisan. Berarti dia sudah tertarik gitu lah. Makanya orang tua hendaknya tabayyun. Jangan percaya. Kemudian kalau sudah itu salah kabar, maka hendaknya Anda ikuti keinginan si anak. Dan untuk anak, kalau orang tua Anda tetap saja tidak setuju, walaupun kabar itu salah, ya seperti kata Habib Ali tadi, saran saya jangan diteruskan. Jangan sampai Anda menikah tanpa sepengetahuan orang tua. Walaupun perempuan itu istimewa, tapi kalau orang tua Anda tidak setuju, itu sulit untuk akan mendapatkan kebahagiaan di rumah tangga. Cari perempuan yang lain yang istimewa juga, yang disetujui oleh orang tua. Jadi dua-duanya perlu ada langkah yang untuk orang tua. Jangan egois. Pertama, sangkaan itu buang jauh-jauh. Kalau Anda ingin klarifikasi-klarifikasi, kemudian Anda kadang-kadang perlu mengalah untuk kebahagiaan anak. Dan untuk anak, ketika tetap orang tua tidak setuju, walaupun perempuan itu istimewa, jangan diteruskan. Cari perempuan yang lain, yang istimewa juga, yang disetujui orang tua, sehingga hidup Anda seperti katakan Habib Ali tadi, harmonis. Karena kita menikah bukan hanya kepada perempuan itu, kita menikah dengan keluarga perempuan itu juga, dan perempuan itu juga menikah dengan keluarga kita. Masya Allah. Dan mungkin dari Habib Hussein sendiri? Ya, Fih ternyata ya. Dan itu dia. Semoga menjawab, dan insya Allah selesai ya segala permasalahannya ya. Terima kasih telah menonton!